Intro Kembali lagi bersama saya Adam Senugra masih di Serabis TV dalam acara komunitas berbisnis Nah kali ini saya mau tanya nih ke Kang Rudy dan Kang Terry nih Mungkin kan tadi ada tentara Amerika, tentara Jerman, tentara manapun sih ya Ada gak sih sebenarnya di airsoft Indonesia ini bergrup-grup seperti itu Mungkin misalnya grup apa, grup apa gitu Memang ada, jadi seperti saya bilang tadi tergantung dari hobinya kemana Dia ngandung kibatnya kemana, ada yang tentara Amerikanya marinir, ada yang ke SIL Kemudian ada yang khusus Jerman, dia Jerman semua satu tim gitu Jadi memang ada, itu tergantung dari hobinya kemana Karena kan persatuan itu kita menyamakan hobi gitu Nah kalau asang-sang berdua ini mungkin apa nih klubnya nih Kita klubnya Coltent di Bandung Kebetulan ini apa namanya, seragam kebanggaan Coltent awal namanya Woodland Woodland, US Woodland ya US Woodland, kenapa begitu? Karena ini kita pakai satu bahannya murah dan pekak setara Amerika banyak jual di pedagang awal gitu Oh jadi ini baju asli ya? Betul Original ini ya? Original Wow Jadi ini bisa jadi juga sebagai ajang bisnis sebenarnya ya Mungkin buat teman-teman yang punya kain ya Sama seperti corak Ini setiap corak berbeda ya? Berbeda-beda Mohon maaf nih saya agak melenceng nih Untuk tentara Indonesia sendiri kan mungkin hampir sama seperti ini nih Atau berbeda? Beda, kalau tentara Indonesia kita nggak boleh pakai Oh tidak boleh Ingat ya sahabat tidak boleh menggunakan baju tentara nasional Indonesia Jadi kita ada kesetuan di airsoftware Indonesia Bahwa kita boleh main perang-perangan Boleh main airsoft dengan seragam dari luar Dari luar Tidak boleh memakai seragam polisi Republik Indonesia maupun tentara nasional Indonesia Karena beliau memakai seragam itu dengan kerja keras Ya kenapa kita nggak boleh pakai gitu Sementara kita enak-enakan pakai tentara nasional bisa menadap Disuruh pusat nanti ya? Betul Oke, nah tapi susah nggak sih nyari baju-baju ex-tentara Amerika ini? Sebenernya gampang sih Jadi tadi kan tergantung kita mau pakenya yang ori, tapi second atau ori baru Atau misalkan juga pakai kawe-kawean itu banyak Mau beli di toko sport juga cukup banyak, online store juga cukup banyak Jadi nggak susah sih sebenernya kan Nggak susah ya? Nggak susah Relatif murah Relatif murah ya Tapi ini tetap meskipun nggak susah bisa jadi peluang bisnis juga ya sebenernya Betul Nah tadi asangan kan dari Colten ya? Colten ini berkiblat kemana nih ceritanya nih? Betul, sebelum saya lebih lanjut sebenernya kita diwadahi oleh salah satu persatuan olahraga air stop seluruh Indonesia disebut Porgasi Jadi Porgasi itu adalah kepala ya? Organisasi induk daripada air stop seluruh Indonesia Organisasi induk dari air stop seluruh Indonesia Oke, itu organisasi induknya berbesar di Jakarta Jadi kami kebetulan saya menjabat sebagai tentuan cabang Porgasi Cabang Bandung Cabang Bandung Betul, jadi teman-teman dari Colten, dari Airban, dan klub-klub yang lain itu bergabungnya di Porgasi Di Porgasi, pasti di Porgasi ya Betul, dan itu klubnya sekarang berjumlah 45 klub Di Bandung saja atau di nasional? Di Bandung saja Di Bandung saja, berarti kalau nasional ada berapa ribu klub mungkin ya? Ya, banyak Paling banyak yang masuk Porgasi, klub Klub yang masih banyak masuk Porgasi itu klub dari Porgasi ya Klub-klub kurang lebih hampir 100 lebih Hampir 100 lebih ya? Kurang lebih 200 klub, kalau nggak salah Oke, jadi Porgasi itu adalah organisasi induk ya Tapi ini ya, buat teman-teman mungkin ada beberapa berita nih yang kita dengar ya di media bahwa Ada kekerasan menggunakan airsoft gitu kan Pendembakan menggunakan airsoft gitu Nah, sebenarnya mungkin nggak sih? Ya, sebenarnya makanya itu kenapa kita menyarankan yang memang teman-teman yang hobi dengan militer seperti ini Itu gabung dengan klub kan? Jadi ketika kita punya, biasanya gaya-gayaan nih koboi-koboi Ya Tapi kalau udah gabung komunitas, itu kita bisa jelaskan ini kerugiannya apa? Ini keuntungannya apa? Jadi yang dulu misalkan punya airsoft, punya handgunnya Dia nggak tahu ini untuk apa, cuma untuk gaya-gayaan aku takutin orang Tapi setelah gabung itu jadi lebih positif Jadi bisa dipakai main ya? Betul, betul Nah, misalnya saya nih Kang ya Saya mau pergi ke tempat latihan Tapi tiba-tiba ada razia nih Kang Ya Dan terpaksa unit saya harus diperlihatkan Karena polisi misalnya harus menggeledah tas saya Gitu Nah, ini akan jadi masalah nggak sih? Sebenarnya begini Agar terhindar dari razia Memang teman-teman apabila pergi dari rumah Membawa unit ke tempat latihan Itu diwajibkan dimasukkan ke dalam handbag Ada tasnya ya? Semua apa namanya Magazen dilepas Magazen dilepas Terus baterai dilepas Semua masuk gun bag Nah setelah itu Magazen Magazen Baterai Lalu baterai ya? Baterai dilepas Terpisah baru masuk ke gun bag Baru masuk ke gun bag Betul Dan mungkin Nah, di sini Untuk membedakan airsoft Sama senjata api Kita diwajibkan di Porgasif Diwajibkan memberi tanda oran Oran ya? Artinya ini mainan Oh ya betul Betul Apabila teman-teman Dari komunitas Atau siapa saja Bila tidak memakai oran Tip Namanya oran tip ini Itu mungkin dari aparat akan Curiga Curiga Bisangkah itu senjata api benar Jadi Dari pihak kepolisian juga Sudah tahu membedakan Mana yang mainan Mana yang Replika ya Senjat api Ya itu perbedaannya di sini Jadi Sebenarnya jika kita mengikuti prosedur Amat Apalagi Kalau Teman-teman semua Masuk klub Klub tersebut sudah masuk Porgasif Itu ada namanya KTA KTA ya? Jadi KTA itu Kita bawa kemana-mana Meskipun kita bawa Airsoft gun Insya Allah aman Aman Dari pihak berwajib juga Tahu bahwa Porgasif Gak ditenteng aja Gak ditenteng ya? Jadi naik motor gak tenteng begini ya Itu tetap harus menggunakan TAS tadi ya TAS TAS Oke sahabat Cukup menarik ya perbincangan kita Kita akan lanjut di second berikutnya Kita akan bahas Bagaimana caranya Jika sahabat ingin bergabung Untuk menjadi anggota dari komunitas All 10 ini Masih bersama saya Adam Senugrah Masih di Strabis TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih